Pemirsa merebaknya wabah virus COVID-19 ini kemudian memunculkan berbagai istilah yang kini kerap digunakan. Tentunya penting bagi kita untuk mengetahui istilah-istilah tersebut. Seperti istilah-istilah ODP, PDP, karantina, isolasi, dan juga social distancing. Kita akan membahasnya satu persatu kita akan mulai dengan istilah ODP atau orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini merupakan orang-orang baik WNI warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang baru datang atau masuk ke Indonesia dan mereka datang dari negara-negara yang sudah positif terjangkit ataupun warganya di sana tertular COVID-19. Contohnya seperti para WNI, ABK, Diamond Princess maupun mereka yang kemarin dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok kemudian mereka dilakukan isolasi, dilakukan karantina di tempat-tempat tertentu. Namun tidak semua orang yang berada dalam kategori ODP ini kemudian akan menjadi pasien ataupun sakit. Jika ini tujuannya adalah jika nantinya mereka yang ada dalam kategori ini sakit ataupun mengalami gejala-gejala yang kemudian mengarah kepada terinfeksi virus COVID-19 seperti flu sedang hingga berat, kemudian juga ada sesak nafas. Mereka akan langsung dirawat dan masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan atau PDP. Nah orang-orang ini nanti akan ditanyakan apakah mereka memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien yang sudah positif terjangkit virus corona ataupun pernah datang ataupun telah berpergian ke wilayah-wilayah yang sudah positif terinfeksi virus corona. Nantinya jika mereka menyatakan bahwa iya saya pernah melakukan kontak langsung dengan pasien yang telah terjangkit virus corona, mereka akan masuk ke dalam kategori berikutnya yaitu kategori suspek atau terduga. Jika mereka sudah masuk kepada kategori suspek atau terduga mereka akan dilakukan pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen ini dilakukan di 3 bagian tubuh ada dinding belakang hidung, kemudian dari mulut dan juga bronze copy yang mana bronze copy ini hanya dilakukan di rumah sakit-rumah sakit terujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Nantinya spesimen ini akan diperiksa dengan dua metode ada polimerase chain reaction atau PCR dan juga genome sequencing. Sebenarnya ini adalah dua tes yakni tes DNA namun ada perbedaannya. Jika PCR ini hanya dapat mendeteksi virus corona dan hasilnya ini dalam kurun waktu yang cukup singkat yakni 24 jam. Sedangkan genome sequencing ini tidak hanya mendeteksi corona namun juga bisa virus-virus lainnya dan untuk menunggu hasilnya ini membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan PCR yakni 2 hingga 3 hari. Namun lagi-lagi tidak semua yang dilakukan pengambilan spesimen ini akan menjadi confirm atau positif terinfeksi virus corona. Nanti mereka yang masuk dalam kategori ODP maupun PDP confirm ataupun suspect ini akan dilakukan isolasi maupun karantina. Isolasi ini sebenarnya berbeda dengan karantina walaupun tujuannya sama yaitu untuk memisahkan orang yang sakit dan orang yang sehat dengan tujuan agar membatasi penyebaran virus COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lainnya. Kalau isolasi ini adalah mereka yang sudah sakit dilakukan isolasi seperti mereka yang saat ini sudah terkonfirmasi positif penyakit COVID-19 seperti menhub budi karya somadi. Itu kemudian dilakukan isolasi di ruang isolasi di rumah sakit tertentu yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan karantina ini adalah bagi mereka yang sehat. Namun mereka pernah melakukan kontak langsung ataupun datang dari negara-negara yang terinfeksi virus corona. Contohnya seperti mereka WNI, ABK, Diamond Princess maupun Dream World ataupun mereka yang kemarin kembali ke Wuhan mereka di karantina. Entah itu di Kepulauan Riau maupun di Pulau Seribu. Kemudian selain dua istilah ini sekarang juga ada istilah social distancing. Ini sebenarnya untuk bertujuan untuk mengurangi mewabahnya virus COVID-19. Karena kita ketahui semua bahwa virus COVID-19 ini mudah sekali menyebar. Kita melakukan kontak langsung, kontak fisik maupun hanya sebatas berdekatan di dalam satu ruangan. Sehingga social distancing ini dibutuhkan untuk kemudian membatasi penyebaran virus COVID-19. Sebenarnya selain social distancing istilah lain yang sekarang juga marak dipakai adalah lockdown yang sudah dilakukan oleh beberapa negara dan juga beberapa kota. Lockdown ini merupakan sebuah kota ataupun sebuah negara ini mengunci akses keluar dan masuk dan untuk meniadakan aktivitas di area publik ini juga dilakukan dengan tujuan yang sama sebenarnya dengan social distancing yakni untuk mencegah penyebaran seperti yang dilakukan di beberapa negara yang tadi sudah saya sebutkan. Nah namun pemerintah saat ini sudah melakukan social distancing seperti yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta salah satu upayanya adalah pembatasan jam operasional transportasi umum di Jakarta. Karena kita ketahui tempat-tempat ini atau wilayah-wilayah ini tempat dimana banyak sekali orang berkumpul di satu titik di ruangan yang cukup kecil seperti Trans Jakarta, MRT dan juga LRT. Yang mana nantinya hanya akan melayani masyarakat dari pukul 6 pagi hingga 18 sore ataupun pukul 6 sore. Karena tadinya Trans Jakarta ini beroperasi dari pagi hingga malam sekarang dibatasi. Kemudian jumlah armadanya pun akan dibatasi seperti MRT yang sebelumnya ada 16 rangkaian. Ini akan menjadi hanya 4 rangkaian kereta. Kemudian selain jumlah armada dan juga waktu beroperasi, jadwal kedatangan juga akan dibatasi. MRT biasanya 5 hingga 10 menit sekali datang namun sekarang menjadi 20 menit sekali. Dan juga begitu LRT yang biasanya 10 menit sekali nanti akan dibatasi menjadi 30 menit sekali. Tentunya hal-hal ini harus dipahami bersama bahwa upaya ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk menjaga kita semua agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak meluas. Terakhir juga ada rute Trans Jakarta yang tadinya 248 rute yang mengelilingi DKI Jakarta dan sekitarnya hanya menjadi 13 rute. Dan pemirsa lagi-lagi kita harus menghargai apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Karena penyebaran COVID-19 ini tidak hanya bisa dihentikan oleh pemerintah, namun usaha kita bersama untuk terus menjaga kesehatan dan juga social distancing.